Halo apa kabar sahabat penggemar sinetron suster L dimanapun kalian berada Berjumpa kembali di channel kesayangan kita yang tentunya akan selalu memberikan cerita menarik tentang kisah seputaran sinetron suster L Yang dimana adegan pertama memperlihatkan suster L yang kembali pulang ke rumahnya Dengan membawa semua pakaiannya karena diusir oleh bu Sinta dan Sherly Suster L merasa tidak kuat lagi mendengar perkataan ibu mertuanya yang sangat menyakitkan perasaan suster L Emir dan keluarganya sangat senang melihat ke pulangan suster L Budelisa meminta L untuk tinggal bersamanya dan tidak kembali lagi ke rumah Pelik Kalau memang L sudah tidak kuat lagi kata Budelisa Tak lama kemudian depan pun datang dan berniat menjemput suster L untuk pulang kembali ke rumahnya Depan berusaha meyakinkan suster L dan Budelisa Suster L diizinkan untuk pulang dan tinggal lagi di rumahnya Itu semua depan lakukan demi Pelik Dan akhirnya depan berhasil membujuk suster L untuk kembali tinggal di rumahnya Dan seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini Sebelum lanjut menyaksikan tayangannya Alangkah baiknya tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Pada malam harinya Pelik meminta maaf kepada suster L Karena L selalu disalahkan oleh Shirley dan ibunya yaitu Gusinta kata Pelik Pelik tidak tega melihat perlakuan ibunya sendiri kepada suster L Yang selalu disalahkan Keesokan harinya suster L kembali bekerja Tiba-tiba Gina datang menemui depan dan suster L Gina memberikan sebuah berkas kepada L dan depan L dan depan bertanya Apa maksud dari berkas yang Gina berikan? Gina mengatakan bahwasannya Depan dan suster L dinaikkan jabatannya Depan diangkat menjadi kepala rumah sakit Sedangkan suster L diangkat menjadi kepala suster di rumah sakit itu Kata Gina Suster L dan depan curiga dengan sikap Gina Yang berubah menjadi baik kepada mereka Tak lama kemudian saat jam kerja selesai Gina datang dan memberikan segelas minuman Yang dicampur dengan obat tidur kepada suster L Dengan ragu-ragu Suster L pun meminum minuman yang diberikan oleh Gina Karena suster L tidak mengetahui Kalau minuman itu sudah dicampur dengan obat tidur oleh Gina Saat dalam perjalanan suster L terlihat pusing dan mengantuk Karena reaksi obat tidur yang Gina berikan Suster L datang menghampiri suster L Karena serli dan Gina bersekongkol untuk menjebak suster L Suster L pun tertidur di pundaknya serli Osman datang dan mereka menjalankan rencananya setelah suster L tertidur Osman menempelkan sidik jaringnya suster L di sebuah berkas Pemindahan atas nama perusahaan Osman dan serli kali ini berhasil menjalankan rencananya Dan saat itu juga perusahaan Budelisa yang diamanahkan kepada suster L Jatuh ke tangan Osman dan serli Setelah rencananya berhasil Osman dan serli pergi meninggalkan suster L yang masih tertidur Tiba-tiba depan datang dan melihat suster L tertidur Depan mengira suster L tidur karena kelelahan Depan tidak mengetahui kalau suster L telah dijebak oleh Osman dan serli Depan berusaha membangunkan suster L yang sedang tertidur pulas Sesampainya di rumah suster L segera menemui Pelik di kamar Suster L memberitahu suaminya bahwasannya Suster L sudah dinaikkan jabatannya menjadi kepala suster Dan mungkin gajinya besar dan cukup untuk biaya mengontrak rumah Untuk suster L dan Pelik tinggal kata suster L Suster L tidak ingin selalu menumpang di rumah orang tuanya Pelik Akan tetapi Pelik menolak untuk diajak pindah dan mengontrak di rumah lain Dengan alasan Pelik tidak mau merepotkan suster L Demikian yang dapat saya sampaikan di episode kali ini Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Sekian dan terima kasih Terima kasih